Jadi melanjutkan tips-tips yang sebelumnya ya Kali ini admin udah rangkum beberapa tips yang akan admin share dalam video ini Yang pertama adalah pick line dan offset Lalu kedua view template Tips ketiga adalah temporary view template Lalu tips keempat, hide atau show analytical Dan terakhir adalah shorten untuk memanjang pendekat baja Oke langsung aja kita mulai tips pertama ya Dan untuk menjabarkan beberapa tips ini kita buka sample file aja Disini kita kalau udah install Revit ya pasti ada beberapa sample file Nah seperti ini Kalau teman-teman belum tahu file-file sample ini dimana Kita buka file aja File, open ada pilihannya Lalu kita cari disini sample file Nanti akan terbuka folder tempat sample file tersebut ditempatkan Disini ada beberapa ya Yang bisa kita pelajari juga bisa kita buka Kita bisa lihat cara pemodelannya Komponen-komponennya bisa kita pakai juga Dan kali ini kita pakai yang ini RST basic sample project Oke sudah kebuka ya Tips pertama adalah penggunaan pick line Mungkin dari antara teman-teman sudah banyak yang sering pakai ya Tapi mungkin ada juga yang belum tahu Kita masuk aja misalnya ke DNA ya DNA fondasi misalnya Seperti ini Jadi tool pick line itu akan muncul pada saat kita sketch up Atau pada saat kita membuat objek Ketika kita membuat dindingnya Ada metode untuk menggaris Rectangle, poligon, circle Ada juga pick line Jadi pick line ini kita langsung mengambil garis yang sudah ada di layar Entah itu garis objek Garis grid ya Ataupun garis import dari AutoCAD Jadi kalau saya ambil pick line Saya bisa menjiplak menggunakan garis apapun Gunakan grid juga bisa Kalau saya klik Dinding akan terbentuk Mungkin disini settingannya tidak terlihat Kita coba dengan lantai aja Kita masuk ke arsitektur Floor Nah pada metode pembuatan sketch ini Kita pilih pick line aja Jadi kita bisa pilih garis yang sudah ada Seperti garis balok ini Saya klik Dia akan terciplak Klik lagi ya Di sini Nah yang perlu teman-teman perhatikan adalah Jangan mengklik Garis yang sudah terbentuk Kalau saya klik lagi disini Nah dia akan nanti jadinya Double Dan perhatikan juga bahwasannya Untuk pick line ini Sama tampilannya ya Cursor mouse nya dengan tool modify ini Jadi jangan sampai salah Kalau teman-teman mau klik ini Jangan sampai Tool pick line nya aktif ya Karena dia akan membentuk Garis baru lagi Dan ketika kita klik lagi Dia akan membentuk garis baru lagi Jadi garisnya akan tertumpuk banyak teman-teman Jadi kalau Kalian mau edit Kalian ganti ke modify dulu Ya Atau escape ya Nah ini baru bisa di klik Untuk dihapus misalnya Ya tadi karena sudah membentuk beberapa ya Kita hapus beberapa kali masih ada Nah seperti itu Itu garis yang terakhir ya Saya undo Ini baru dihapus Oke kita lanjutkan picking line nya Saya klik lagi pick line Saya pilih ya Kelanjutannya ya Baru disini Dan ini bisa kita sambung Menggunakan trim Jadi Sambungannya kita gunakan trim yang pertama ini aja Klik ini Klik ini Ya seperti ini yang terputus Dia memang masih kita sambungkan secara manual Di sini juga terakhir Nah ketika kita finish Ya lantai akan terbentuk Ya jadi pick line itu Tinggal kita gunakan aja Untuk memudahkan kita ya Memanfaatkan objek yang sudah ada di layar Oke selanjutnya tips kedua adalah Penggunaan view template Jadi view template itu gunanya apa Nah ini saya bisa dulu disini ya Nah view template itu adalah Settingan instant untuk Properties properties yang ada disini Jadi setiap view ya Kalau teman-teman perhatikan Dia punya settingannya sendiri Ya untuk visibility nya Skala nya Display model nya ya Ini Masing-masing kita bisa setel Tapi akan sangat merepotkan ya Kalau misalnya banyak view yang Mungkin sama Mempunyai settingan yang sama Kita perlu setting satu-satu Jadi disitulah gunanya view template Jadi view template ini bagian bawah ya Di identity data ini Ada menunya view template ini Dan dia disini non ya Artinya dia belum pakai Kalau saya klik Nah disini ada beberapa pilihan view template Nah sayangnya kita gak bisa bikin baru nih Teman-teman Kita mesti duplikasi dari yang sudah ada Ya jadi setiap view template ini Punya settingan properties view nya masing-masing ya Ini bisa kita duplikat Misalnya architectural plan Atau structural plan Ini saya bisa duplikasi Dengan ini ya duplikat Lalu saya bisa namakan Misalnya saya akan bikin view template Untuk ternah struktural ya Oke Nah tinggal saya setting Untuk template ternah struktural ini Saya mau seperti apa Seperti misalnya skalanya ya Kita seragamkan Lalu display modelnya Detail levelnya ya Misalnya saya bikin find Dan kita bisa atur visibility Untuk objek-objek yang mau kita perlihatkan Atau kita sembunyikan Apa saja Ini bisa kita atur disini ya Dan banyak pengaturan-pengaturan lainnya Dan disini ada checklist Artinya pengaturan ini akan ikut bersama view template Nah ini teman-teman juga bisa menggunakan opsi ya Oh saya mau misalnya Skalanya tidak usah include dalam view template Jadi skala akan bisa masing-masing diatur Itu boleh saja Tinggal strategi Planning kita mau dibuat seperti apa Misalnya objek yang terlihat atau tidak terlihat Visibility ini ya Kita bisa centang atau tidak Artinya nanti dia akan Masing-masing bisa diatur Nanti kelihatan ya Kalau ini kita tidak centang misalnya Ini bisa kita edit Oke sebentar Kalau yang tadi di centang ya Seperti halnya Misalnya kita balikin lagi nih ya Dan skalanya ya Kita centang lagi Nah perhatikan Kalian tidak akan bisa ganti ya Karena dia sudah ikut oleh view template tadi Nah jadi silakan teman-teman persiapkan aja View template-nya untuk masing-masing karakteristiknya ya Entah itu dina struktural Misalnya dina arsitektural Potongan arsitektural Atau potongan struktural Itu nanti teman-teman bisa bikin masing-masing Udah sesuai dengan settingan yang kita inginkan Jadi tidak perlu setting satu-satu lagi Lalu kita tanya dengan tips selanjutnya adalah Temporary view template ini ya Jadi misalnya Sebuah view Sudah kita kasih template ya Seperti ini ya Saya kasih template yang sudah ada Ini menggunakan template tadi Ini dina struktural Oke Ya art yang dia akan berubah seperti ini Dan kadang-kadang kita mau Mengedit di view ini Kita harus memunculkan beberapa hal yang memang sembunyi ya Dan disini yang mungkin agak ribet karena sudah Diatur oleh template Disini kita tidak bisa nih Kita tak atik Ya kita harus tak atik Kita harus masuk ke view template-nya ya Lalu kita non dulu ya Atau kita Ini cintang yang kita hilangkan dulu Ini mungkin agak repot Makanya Revit menyediakan Tool yang namanya ini Temporary view properties ya Sekarang kalau saya klik Nah ini saya bisa Enable temporary view properties Ya jadi dengan enable ini Kita masih bisa Merubah-rubah ya Secara temporary aja Bisa saya memunculkan Atau saya mau mempunyikan sesuatu Untuk keperluan editing Seperti kita mau merubah skala Kita mau merubah view range ya Ini bisa secara temporer Mestikan di 2000 misalnya Nah dia berubah ya Dan ketika saya selesai pengeditannya Saya bisa balikkan lagi Menjadi restore view properties Dan dia akan balik lagi Sesuai settingan template ini Ya jadi teman-teman bisa gunakan tuh Jadi tidak Penggunaan view template ini Jangan sampai memperkaku atau membatasi Ruang gerak kita dalam mengedit Seperti itu Oke tips selanjutnya adalah Hide our show analytical Nah ini mungkin Teman-teman juga tau ya Kalau kita masuk ke view 3D misalnya Ini adalah 3D strukturalnya ya Nah disini kadang-kadang teman-teman Melihat yang namanya Analytical model ya Disini ya Dan mungkin kadang-kadang kalian bingung ya Tampilan-tampilannya Seperti lantainya kok seperti ini ya Dan di setiap balok Ada garis-garis simbolisnya ya Seperti di setiap kolom juga Seperti itu ya Jadi Revit itu menyediakan yang namanya Model analytics Ini kalau kita klik Analytical model Ya kelihatan tuh Jadi setiap objek ini Diganti representasinya dengan Garis dan simbol ya Mungkin secara struktural kita bisa cek Setiap objek ini terkoneksi dengan Baik atau tidak ya Dengan memperhatikan Analytical model ini Nah jadi Di 3D model ya Kalau teman-teman terganggu dengan Garis-garis analytical ini Kita bisa matikan saja dengan Tombol ini Hide analytical model Ya seperti itu Karena untuk analytical bisa kita Cukup lagi disini Oke selanjutnya Dan tips terakhir adalah Sortan untuk memanjang pendekan baja Nah jadi Admin akan membahas Salah satu tool ya Kita masuk saja lagi ke DNA Oke kita buat saja sebuah balok Dim ya Oke kita pakai yang ada saja Seperti ini ya Oke dia setting view tidak terlihat Kita cek 3D Oke dia terlihat ya Oke Tool yang akan admin bahas pada tips kali ini adalah Di steel Yaitu Shorten Ya Kalau Ini klik shorten Lalu klik salah satu ujung baja ya Atau balok Oke dulu muncul Kita cek saja ya Nah di ujungnya Kita bisa lihat ya Sebuah bidang disini Yang mungkin dia imaginar ya Tidak terlihat Dan untuk mengkliknya Kita harus Oke agak teliti ya Jadi admin kontakin dari sini Nah baru kepilih tuh Object shortennya Dan ini bisa kita atur ya Pemendekannya berapa panjang Bisa admin isi 300 Enter Enter Dan dia akan proses Oke tampaknya sudah ya Kita coba cek Untuk Anglenya Bisa admin isi 30 Enter Enter Nah seperti itu Dia akan memendek Dan dia akan Dipotong miring ya Seperti itu Lalu Besarnya nilai ini Akan mempengaruhi Nah pemotongannya ya Jadi Kalau Makin besar Makin terpotong banyak Jadi Tapi bisa juga kita panjangkan Kita untuk memanjangkannya Kita isi aja dengan minus ya Nah jadi karena toolnya adalah shorten Kalau kita isi minus ya Dia akan membuatnya lebih panjang Seperti itu Minus ribu artinya Dia akan berpanjang serigus Oke mungkin itu aja Tips untuk kesempatan kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan mudah-mudahan bisa Teman-teman langsung pakai Dan praktekan ya Dan juga mudah-mudahan bisa Menambah wawasan Penggunaan Revit ini Oke kita akan ketemu lagi Di tutorial yang selanjutnya Salam Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan